Intro Sekarang ini begini Saya kadang ada khawatir Saya barangkali kalau terlalu berani ngomong Nanti dilaporkan ke baris krim lagi Ya tapi sebelum saya dilaporkan ke baris krim Akan saya laporkan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf Saya laporkan polisi Karena ini menghina Nabi saya Karena buta huruf ini identik dengan goblom Kalau ada anak itu disuruh ini salah Suruh lagi salah Sebenarnya salah Dasar buta huruf loh Artinya buta huruf tuh Kita tidak berpikir Tidak berpikir Masih ada waktu gak apa Kita berpikir sekali lagi Ini Nabi buta huruf tuh Maksudnya apa Memblow up Menyiarkan bahwa Nabi buta huruf Apakah hanya sekedar Untuk menutup kemungkinan Adanya kecurigaan orang Bahwa Quran karangan Nabi Sehingga harus dibuta Tidak hurufkan Kira-kira begitu Sekarang Saya nanya Ketika Nabi ada di Wahyirah Ini kan hadis Nabi lagi bertapa Datang Malaikat Jibril Terus Ikhra Ini kan Si Rawi menceritakan Seperti teatrical Seperti teater Yang bercerita Melihat Nabi Jibrilnya datang Pakai baju putih Sorban putih Bersih Kan begitu Lalu Membuka Satu Kertas Di hadapannya Ikhra Lalu jawabnya Ini kan Tidak menceritakan Nabi Pada suatu hari Ketika saya Sedang Kholwa Tiba-tiba Saya Kan bukan Nabi yang cerita Ini orang Orang yang cerita Apa dia hadir Di gua itu Ini kan persoalan Sudah Ini kita berpikir Pakai jubah Pakai sorban Jahitnya dimana Kayaknya Tetoran Patetrek Iya Apakah kamu berimajinasi Seperti jubah sekarang Ini pakai orang Satu Kemudian Buka lembaran Kertas Sejak kapan Kertas itu ada Nabi lahir Tahun 571 Ditambah Empat puluh Tahun Berapa Tahun berapa Tahun Lima Tujuh Satu Tahun Lima Sebelas Belum ada Kertas Di dunia ini Kertas itu baru dibuat Tahun 800 Abang keempat Baru orang bikin Kertas Sudah Kemudian lagi Ikra Tulisan Quran itu Turun berbentuk tulisan Atau Berbentuk Gagal Gagal kan Gagal kan Waratil Quran Inna sanul Qialika Kowlan Sakila Biar terlihat Semikirnya Gak apa-apa lah Iya Tak laporakan Bar screen Ternyata Umat islam Seluruh dunia Manjung penjara KB Hanya saya yang tidak Makanya udahlah Jangan terlalu rajin Lapor ke bar reskrim Lah Iya Iya Kadang-kadang Menghinaan nabi Ini Kedukasalam Udah Nabi Kalau Iya Betul Dia itu Buta huruf Kenapa Disuruh Membaca Allah Tidak mungkin Menyuruh Orang Yang tidak Bisa Ini firman Tuhan Kalau Allah Tau Dia Tidak mungkin Disuruh Baca Sudah Berapa Ya Empat Kelima Kelima Ya Nabi Disuruh Baca Dan Dan Kamu Mengatakan Nabi Tidak Bisa Membaca Berarti Nabimu Tidak Melaksanakan Perintah Tuhan Pakai logika Nah Yang Yang Keenam Nabi Muhammad Setiap terima wahyu Terus Manggil Para Juru Tulis Di dalam Huruf Huruf Al-Quran Yang Huruf Apa Namanya Di awal Surat Alif Lam Mim Ya kan Hak Mim Ain Sin Kof Kenapa Tidak Alif Berdiri Sendiri Lam Berdiri Sendiri Mim Kenapa Alif Yang Mim Kan Lam Namanya Digandeng Hak Mim Misalkan Terus Ain Sin Kof Nyambung Kan Kenapa Nggak Digandeng Semuanya Lalu Ada Ro'a Ro' Hamza Alif Bengkok Ada lagi Ro'a Alif Ro' Alif Hamza Di atas Alif Bengkok Kenapa Nggak pakai Alif Pakai Hamza Kenapa Disurat Ibrahim 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 Langkah Nggak Dakyanya Disurat Yang lain Pakai Ibrahim Pakai Dakyanya Apakah Ini Jurutulis Ngarang Sendiri Saya Suka Suka Mereka Ata Otas Petunjuk Rasul Jadi Bisa Baca Nggak Dia Pakai Logika Yang Bener Ya 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 Ini Gimana Ini Gara Yang Kamu Baca Kula Sandurul Yakin Soalnya Sudah Setelah Itu Turun Ayat Quran Kan Yang Pertama Selesai Selesai Nanti Kemudian Nah Ketika Turun Kalau Oh Ini Masuknya Surat Al-Alaq Setelah Al-Alaq Siapa yang Nyuruh Situ Berarti Bisa Baca Terus Lagi Ketika Banyak Banget Waktu Ikra Bertulisan Tulisan Arab Yang Ada Dalam Kertas Jibril Seperti Apa Tulisannya Pakai Hot Ria Pakai Hot Kufi Adiwani Ya Adiwani Apa Khot Uthmani Dan Harus Tahu Bahwa Huruf Arab Waktu Itu Ada 15 Huruf Belum Ada Titik Kok Ba Tak Ya Nah Sama Gambar Jukung Ya kan Begitu Jadi Artinya Bahwa Gak Masuk Akal Jadi Hadis Itu Dipertanyakan Dari mana Anda Tahu Bahwa Lagi Ini Jibril Datang Buka Lembaran Apa Ngintek Gitu Atau Nabi Yang Bercerita Saya Kira Akan Lebih Ideal Lagi Kalau Hadis Nabi Yang Ngomong Kan Begitu Ini kan Cerita Itu Persalah Jadi Untung Saja Ada Imam Bukhari Katanya Kan Gitu Hadis Imam Bukhari Itu Pernah Mengecek Meneliti Mengure Menganalisa Ya Mengklarifikasi Dari Tekstnya Dari Rawinya Sanadnya Ini Kataan Pulan Dicek Orangnya Coba Jujur Enggak Orangnya Yang Ternyata Bohong Toret Semua Itu Sampai Akhirnya Setelah Deseleksi Yang Lelos Hanya 14.000 Saya Bukhari 600.000 Hadis Deseleksi Secara Cermat Kejujuran Perowinya Dan Semuanya Itu Dalam 16 Tahun Yuk Kita Ngitung 16 Tahun Hadis 600.000 Sob Mana Kalkulat Kalkulat 16.000 Eh 600.000 Dibagi 16 Tahun Berapa Setahun Sob Kita Untungan Dulu Berpaham Bagi 16 16 Tahun Berapa Setahun 600.000 Dibagi Wih Gampang Masih Kenceng Gak Kita 37.500 Bersapa Kita Bapak Ya Dibagi 12 Bulan 3.125 3.125 Setahun Per tahun Per tahun Dibagi 600 360 Ber 12 Satu bulan Dibagi 12 30 hari Dibagi 12 dulu Sudah kan Jadi Sebulan Berapa Dibagi 12 3.125 3.125 Sehari Sebulan Dibagi 30 104 104 Sehari Dibagi 14 Berapa Eh 24 Jam Dibagi 44 4,3 Sekian 4,3 Udah 4 saja 4 hadis Satu jam Berarti Dia bisa Menyelesaikan Tugas Satu hadis Dalam 15 Menit Selama 16 Tahun Kapan Ketemunya Kapan Itu kan Pertanyaan Dulu Saya dengan Gus Dur Bicara Seperti Ini Kata Gus Dur Ya memang Begitu Pak Sakur Saya ini Beragama Kayak Pegang Bara Dilepas Gak Boleh Dipegang Saya Sakit Ya kan Artinya Oleh karena itu Yuk sekarang Kita berpikir Jangan Takut Murta Deng Daripada Kamu Mempercaya Sesuatu Yang tidak Benar Betul Enggak Ya iya Berpikir Kritis Berpikir Kritis Selama ini Kita dididik Beragama ini Dengan cara Pejamkan Matamu Matikan Lampu Tutup Jendela Kunci Pintu Yakinlah Begitu Caranya Selama ini Kan begitu Pokoknya Kan begitu Yuk kita berpikir Rasional Itu yang Saya inginkan Dan ini Akan terjadi Perubahan Nanti Kalau tidak Dimulai Dari Fikiranmu Bagaimana Bisa Berubah Iya dong Saya kira Semacam itu Nanti kita lanjutkan Terima kasih 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 Terima kasih